Alam adalah satu-satunya tempat kita bernaung. Sumber daya dan keindahannya adalah elemen kehidupan yang mutlak bagi manusia. Ini adalah cerita tentang gotong royong, kebersamaan, dan sinergi untuk membangun kesejahteraan masyarakat pesisir yang berkelanjutan. Menjaga alam, menjaga nusantara, menjaga dunia, agar sinergi mutualisme terus berlangsung. Sebagai negara maritim di gadis katulistiwa, Indonesia kaya akan ekosistem mangrove, vegetasi endemik area transisi daratan dan lautan, serta rumah yang nyaman bagi beragam spesies flora dan fauna dan tanah bertumpu bagi kehidupan masyarakat pesisirnya. Tak kalah pentingnya, ekosistem mangrove mampu menyerap emisi karbon berkali-kali lipat lebih banyak dibanding hutan tropis. Kabupaten Berau, Kalimantan Timur memiliki lebih dari 86.000 hektare hutan mangrove, menjadikannya salah satu hutan mangrove terluas di Indonesia, sekaligus paru-paru dunia. Namun, pengalih fungsian hutan mangrove menjadi tambak dan tempat tinggal oleh masyarakat, mengguncang keseimbangan ekosistem, dan membahayakan kelestarian hayati di masa mendatang. Tambak udang sebagai sumber penghasilan masyarakat telah banyak merusak ekosistem mangrove, yang sesungguhnya merupakan daya dukung utama untuk produksi udang itu sendiri. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang budidaya udang yang efektif dan berkelanjutan jadi penyebab belum adanya kesadaran untuk menjaga kelestarian mangrove. Untuk mengatasinya, enam spesial mission vehicle Kementerian Keuangan Republik Indonesia berkolaborasi melakukan upaya perlindungan terhadap hutan mangrove, meningkatkan keanekaragaman hayati, sekaligus membangun solusi efektif bagi peningkatan perekonomian masyarakat berau. Di desa Pegat Batumbuk, telah diterapkan program Shrimp Carbon Aquaculture atau SECURE, yaitu metode peningkatan produktivitas tambak udang dengan cara merestorasi 80% area tambak agar menjadi hutan mangrove kembali dan 20% area dipertahankan sebagai tambak dengan berbagai perbaikan fasilitas dan perlengkapan. Metode ini terbukti menghasilkan panin udang yang setara dengan 100% penggunaan lahan untuk tambak. Di desa Teluk Semanting, diimplementasikan program pengelolaan dan konservasi sumber daya alam mangrove berkelanjutan yang bersinergi dengan program peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat lokal dan kelompok perempuan. Aktivitas tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas tim pengelola mangrove, pengembangan akses pasar, hingga pengembangan sarana penunjang ekowisata mangrove. Program yang dilakukan di dua lokasi ini telah dimulai sejak September 2022 dan secara bertahap akan selesai pada bulan Desember 2022 di mana masing-masing SMV memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam kedua program tersebut. Pendekatan Solusi Iklim Alami atau Natural Climate Solution dengan mengembangkan akuakultur dan ekowisata berkelanjutan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk mitigasi perubahan iklim. Kedua pendekatan ini telah memberikan dampak positif dan berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi karbon untuk mendukung pencapaian Nationally Determined Contribution Indonesia. Program sinergi SMV Kementerian Keuangan ini diharapkan dapat mencapai objektifnya di tahun 2025, yaitu memberikan dampak positif terhadap kelestarian ekosistem mangrove yang selaras dengan peningkatan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Alam bukan hanya tempat kita hidup. Lingkungan yang lestari memberikan banyak pelajaran, keindahan, dan perlindungan. Menjaganya adalah tanggung jawab kita semua. Menikmatinya adalah warisan yang harus dijaga sebaik-baiknya. Kami, sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, bangga telah menjadi bagian dari program kolaborasi untuk pemulihan lingkungan dan perubahan iklim. Semoga apa yang kami usahakan hari ini bisa terus menjadi sinergi positif untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton!